selamat siang bapak ibu kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan hem dari mulai pembuatan pola di atas bahan kemudian cutting sampai sewing yang paling asik kali ini saya akan membuat pola dimana nanti hasil jadinya tanpa ada jahitan di sisi kurang lebih dalam waktu 1,5 jam dari mulai pola, cutting, sewing sampai rampung nanti dalam durasi video insya Allah saya buat lebih cepat sedikit sehingga tidak memakan waktu yang panjang selanjutnya mengambil ukuran dari peladaian contohnya hem itu hanya panjang panjang sampai di bawah panggung ini bagian yang lebih dibagi 78% untuk selanjutnya ambil lebar punggung sabu biasanya pakai lebar punggung sabu kemudian lebar bau dilanjutkan dengan panjang lengan kemudian lingkar badan untuk penambahan lingkar badan jangan terlalu lepas seperti pada waktu kita mengambil ukuran baju wanita lebih bombe lebih bombe kira-kira 4 jam ditambah pada pinggang sudah sama ditambah kebanyakan sedikit pada panggung sudah sama jadi antara badan pinggang panggung nanti yang kita pakai yang terbesar kalau ini badannya yang besar nanti yang kita pakai badan kalau panggung yang terbesar kita pakai yang panggung jadi ukuran antara badan hingga panggung sama kalau nantinya lingkar leher pengambilan leher kalau pakai leher pas jatuh di kena leher langsung lingkar ini di luar krah nanti tanpa lega jatuhnya di untuk leher terakhir ini juga perlu diukur nanti untuk menentukan randah punggung termasuk ini juga mau pukur kalau boleh mau pukur boleh tapi kalau tidak nanti kita pakai ukuran patokan yang setara saja juga boleh itu kira-kira ukuran yang digunakan untuk pembuatan pola her oke kita lanjutkan ke pembuatan pola selanjutnya kita tambahkan lidah kancing 1,5 untuk cowok oke untuk bagian bawah kita garis telepidah lut posisi garis tidak usah lurus karena nanti takutnya kalau perut bertambah besar dia akan terangkat naik bagian depan jelek maka kita miringkan seperti baju wanita tapi tidak turunnya tidak terlalu panjang seperti baju wanita cukup 1 cm saja ambil semua yang belakang nanti diluruskan yang depan yang dimiringkan ini pola yang depan kira-kira posisi bagian yang kedua adalah setelah tahu manjang kita turunkan rendah bau rendah bau itu tadi diambil dari selisih bau tertinggi dengan terendah diukur tegak lurus tadi 5 cm kemudian untuk kerung lengan atau turunnya yang lurus ini adalah rendah bau kalau mau pakai ukuran standar SML disini untuk L itu turun 19 tapi kalau untuk L turun 20 oke saudara-saudara selanjutnya kita akan membuat pola polanya kita buat langsung di atas bahan ini ukuran bahan lebar 150 panjangnya kira-kira 125 saya akan menggunakan bahan ini untuk hem pendek yang unik untuk bahan ini meskipun bahan lebar saya akan membuat pola dan hasilnya nanti tanpa ada jaitan di sisi-sisi bagian sisi tidak ada jaitan nanti maka kita harus menghitung terlebih dahulu kebutuhan lebar badan tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk pembuatan lingkar badan antara pinggang panggul dan badan kita gunakan yang terbesar yang terbesar adalah panggul dengan total 100 seperempatnya adalah 25 untuk kelonggaran saya tambahkan 22 cm sehingga total untuk lebar badan adalah 27 25 plus 2 kita ambil sementara yang belakang kita ambil 27 cm oke 27 cm pas persis ini nanti untuk sisanya boleh kita potong lalu potongnya di depan 27 kemudian selanjutnya saya akan memberi bahan yang sudah saya potong ini kita ratakan lipatan yang disini tadi yang ada disini adalah tengah muka atau posisi tengah belakang kita membuat polanya adalah pola depan kita garis ini adalah pas posisi pas lipatan yang di tengah tengah tadi karena L oke sudah posisi badan sudah lingkar badan tadi kita sudah ukur badan pinggang panggul sudah kita gunakan seperempat tingkat badan plus 2 seperempatnya 125 tambah 2 sudah ketemu disini sama dengan ini 27 dari tengah muka bukan dari tambah lidah kanceng yang belum berarti pada lebar punggung 1 tadi 47 karena depan nanti akan dimasuki dengan pola belakang maka setengah lebar punggung 1 dikurangi setengah 47 berarti 43 setengah disini tinggal 43 oke kalau lebar kerung leher ke belah samping berarti 1.6 lebar leher plus 1 disini 7 cm udah kita tunggu sempurna 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 untuk kerung lengan cukup diambil garik tegas lurus dari ujung bawah tadi kemudian sepertinya kita masukkan 3 cm disini kita masukkan 3 cm masuk cukup ditandai kemudian kita tarik garis bisa menggunakan garis bantuan garis bentuk pola kita ambil untuk kerung lengan sedangkan turunnya leher juga sama kalau disini tadi 7 cm disini juga 7 cm oke kita ambil ini pola depan belakang yang depan sudah nanti untuk tengah lapisan depan kita tambahkan 5 cm ke samping sisanya ini kita potong kita buang ambil 6 cm oke sekarang kita buat pola belakangnya pola belakang berarti naik disini 6 cm selisinya belakang disini 6 cm kemudian bukan langsung lurus ini fungsi dihem ini tidak boleh diluruskan seperti ini terus kita tarik garis harus ngambil dari garis ini di bau depan ini batas untuk kerung leher belakang baru kita ukur bau depan bau depan meskipun kita ukur tidak kita gunakan kita hanya menentukan titik ini titik ujung bau baru kita tarik kalau ukurannya cocok berarti ini pas kalau tidak tetap pakai garis ketemunya ujung bau dan ujung leher ini ketemunya 16,5 kita masukkan ke sini ya disini keluar 1,5 sampai 1 cm dan kita masukkan untuk kerung leher belakang ketemunya ini kita buat garis lurus nah kerungnya itu rumus dari kerung leher mas lihil seandainya tanpa ada selisih 1,5 ditambah setengahnya selisih bau depan dengan bau belakang 6 berarti separohnya 3 3 plus 1,5 buruhnya disini adalah 4,5 cm kita bisa menggunakan garis ini untuk membuat kerung leher belakang ini garis belakang mati polanya ini sementara sudah kita potong kita sudah dapatkan pola depan dan belakang pola pola di sini jangan dipotong dulu ini untuk pola depan pola depan kita aduk uruskan pemotongan pola belakang halir untuk pola belakang yang kita potong terlebih dahulu 4 lembar kita potong bareng tapi yang kita gunakan adalah garis pola belakang yang belakang sudah kita pisahkan biar tidak terpotong kita ambil pola belakang depan dan jangan lupa pakai yang cerminya sedangkan untuk pola kerung depan lebih lebih masuk kita kandai di sini selamat di sini kita luliskan kita pengirinya untuk Yang di bagian sini adalah posisi saku sekelah kanan, turun 22 cm, jarak dari sini 7, 12, tapi posisi naik setengah cm, jadi posisinya miring, yang sisinya ini adalah pola badan nanti untuk sisi tanpa ada sambungan. Untuk pembuatan pola lengan, kita langsung melipat dua-duanya. Karena pola di atas bahan, berarti yang di garis-garis ini harus di bagian dalam bahan. Oke, kita ambil ukuran lengan. Tadi waktu menurunkan ini, kerung lengan adalah 20 cm, kita gunakan untuk patuhan lebar lengan atas. Jadi lebar lengan atas, itu karena posisi pada depan 20 cm, nanti ada selisih belakang. Berarti di sini adalah turun rendah depan yang 20 cm, kita tambahkan 3 cm, 3 cm itu dari setengah selisih bahu tadi. Berarti 23 cm, kita ambil 23 cm. Panjang lengan dari atas sampai bawah tadi 27 cm, tinggi puncak standar untuk cowok 12 cm. Kita ambil garis lulus. Kemudian ini ambil garis itu, supaya nanti pas lulus. Nah, selisihnya antara lengan bawah dengan lengan atas itu 3 cm. Kalau di sini tadi 20 cm, 23 cm berarti di sini cukup 20 cm saja. Kalau mau ukur langsung pas badan, biasanya juga mau ukur boleh. Tapi kalau yang digunakan standar seperti ini, boleh. Lampu, nanti kering. Oke, kita potong. Pola ini ternyata kan pola belakang semuanya. Untuk memindahkan pola depan belakang, kita buka polanya. Yang depan harusnya ke ruangnya lebih masuk. Maka di sini kita buka satu lembar di sebelah sisinya. Nanti kita masukkan setengah cm sampai 1 cm. Nah, ini yang saya tanda ini nanti adalah pola lengan bagian depan. Harus terpasang di badan depan. Pas tinggi poncak, akan tanda ada. Oke. Sudah. Untuk badan sudah. Cut taruh. Oke, selanjutnya kita membuat pola kerah. Saya biasanya menggunakan pola mode belakang untuk kerah. Kerah biasanya perubahan itu hanya dipanjang. Sedangkan yang ujung sama ujung daun kerah itu sama. Nah, maka supaya menjadi ciri khas dari modista atau lewat kita, kita harus punya mode belakang penggunaan. Kalau ukurannya lebar, kita tinggal memanjakan. Kalau ukurannya kecil, tinggal mengecilkan. Ini untuk standar M sampai XL masih bisa. Jadi ukurannya adalah 40 cm untuk lingkar kerah atau 39 cm. 39 cm kita untuk batasnya itu sampai ke daun kerah. Nanti kalau kerah kita sambil ketemu di sini. Nah, yang 39 cm itu dari daun kerah ini. Ujung daun kerah. Sedangkan ini adalah untuk lidah kancingnya. Nah, maka kita ukur panjangnya setengah lingkar leher 39 cm. Berarti 9 cm dan setengah. Kita garis. Nah, ini untuk patoan kerah di kerong leher atau di daun kerah. Kita ambil mode belak. Kita tinggal ngeblat pola. Oke, sudah. Jangan untuk daun kerah. Nanti ukuran jadinya seperti ini. Nah, ini supaya nanti bisa masuk di sini harus tegak. Di sini harus ditambahkan kampuk. Khusus pada bagian daun kerah yang bawah. Ini harus ditambahkan kampuk pada kain kerahnya. Untuk posisi peletakan batas 39,5-39 cm tadi. Ini tidak boleh pas. Karena posisi ini lulus, ini lengkung. Maka kalau kita sambungkan otomatis. Lalu kita sambungkan adakan kelebaran pada daun kerah. Maka daun kerah waktu masang dimasukkan 3 mili. Posisi naik 3,5 cm. Oke. Sudah. Kerah sudah. Tinggal kita potong. Ini yang kita potong. Pada kampuk. 0,75 cm. Atau minimal setan. Saya tidak diantukkan. Ada kampuk. 0,75 cm. Atau minimal setengah setiap lampu untuk daun kera Atau kain kerasnya Sedangkan disini pas Oke setelah selanjutnya kita tinggal nempel bahan Kayak keras ini ke dalam Kerah sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh